Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Dini Rusdiana Dwi Francisca Dari jurusan manajemen bisnis syariah kelas 6C Nah, disini saya membuat vlog atau video Untuk memenuhi tugas kuliah percayaan virtual dari rumah Dari kelompok 073 Disini, kelompok kami membahas tentang kesehatan Dan ini adalah tips menjaga kesehatan selama pandemi COVID-19 Untuk tips yang pertama adalah social distancing Bagaimana kita bisa melakukan social distancing Adalah dengan tidak bersalaman kepada orang lain Meskipun itu saudara, itu keluarga Dan yang utama adalah orang yang bukan berasal dari rumah kita Nah, kalau memang mengharuskan itu untuk selaman Kita harus rajin-rajin mencuci tangan dengan sabun Dan juga jangan lupa untuk selalu membawa hand sanitizer Nah, ketika kita tidak bersalaman Bukan berarti kita putus humpungan Karena kita bisa menggunakan gadget kita untuk bersilaturahmi Kita bisa menelpon saudara kita yang ada di jauh Teman kita yang ada di tempat lain Dan tentu saja itu akan menghalangi kita Untuk terkena virus COVID-19 Satu contoh ketika kita menata kore api secara berhentetan Nah, jika kita menyalakan di satu sisi Pasti akan mengenai sisi lain dan sampai akhir Ketika kore api yang paling ujung kita nyalakan Kemudian apinya berjalan Dan satu kore api yang ada di tengah kita ambil Otomatis nyala api itu akan berhenti Tidak akan mengenai yang lain Nah, jadi itu yang namanya social distancing Ketika kita menjaga jarak Sama saja kita memutuskan hubungan virus Atau virus itu tidak akan menyebar Dengan cara kita menjaga jarak dengan orang lain Dengan kata lain, kita juga menghentikan laju persebaran COVID-19 itu sendiri Tips yang kedua adalah dengan menjaga keluarga Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Nah, di sini menjaga keluarga adalah Selain menjaga kesehatan dan juga kebersihannya Kita juga harus menjaga hatinya Kenapa harus menjaga hatinya? Ya itu Karena dengan kita menjaga hatinya Untuk tetap tenang Untuk tetap bersabar Itu adalah cara kita Untuk menjaga kesehatan mereka Dan menghindarkan mereka dari Pengaruh-pengaruh buruk di luar sana Memberi pemahaman tentang pandemi ini Akan segera berakhir jika kita sama-sama mengerti Saling menghibur dan saling menguatkan Juga merupakan salah satu hal penting Dengan pemahaman yang kita berikan Akan memberikan kekuatan mental kepada saudara kita Kepada keluarga kita Agar tetap di rumah saja Dan tidak mengabaikan peraturan dari pemerintah Bahwa kita akan baik-baik saja Kita terus memberi semangat kepada keluarga kita Agar kita terbebas dari pandemi COVID-19 ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Indah Purba Astri NIM 12405183039 Dari jurusan manajemen bisnis syariah Di kesempatan kali ini Saya mendapatkan tugas membuat vlog kreatif Dengan tema Tips menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi Di kesempatan kali ini Saya akan membuat video Bagaimana cara membuat minuman tradisional Untuk menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi COVID-19 Terima kasih kerana menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi COVID-19 Terima kasih kerana menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Di sini saya Nindi Aprilia Permatasari Dengan NIM Akhir 087 Saya dari Universitas Islam Negeri Syait Ali Rahmatullah Pulung Agung Saya dari kelompok KKN Virtual Dari Rumah 073 Nah pada kesempatan video kali ini Tim kami Kelompok kami akan membahas tips bermanfaat bagi kesehatan tubuh Oleh karena itu Saya akan mengambil judul Bagaimana sih membedakan Antara jenis-jenis tanaman rimpang Dan juga manfaatnya bagi kesehatan tubuh Rizoma atau yang biasa disebut dengan tanaman rimpang Ini adalah jenis tanaman temu-temuan Yang berasal dari famili Zingiberaceae Yang mana umbi batangnya itu tumbuh di akar Jadi modelnya itu Tanaman ini itu yang digunakan adalah bagian akarnya Biasanya itu masih Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertenangkan saya Nur Azim Juliani Rizoma 12.0.9.3.019 Dari jurusan perubatan cari A Melompok KKN VTR 073 Tema vlog rehat Yang kami angkat berada Kesehatan tubuh Masa pandemi COVID-19 Nah di kesempatan kali ini Saya akan membuat sebuah video Yang berjudul Bagaimana cara membuat minuman tradisional Untuk menjaga kesehatan Atau aktivitas tubuh Masa pandemi COVID-19 Selamat menonton Langkah pertama Siapkan air 400 mili Madu, serai, kunjit, jahe Yang sudah dipotong tipis-tipis Atau dikeprek Dan jeruk nipis secukupnya Langkah selanjutnya Masukkan air ke dalam panci Kemudian nyalakan kompor Masukkan ketiga bahan Yang sudah diiris Atau dikeprek tadi Untuk jeruk nipis dan madu Dimasukkan di akhir Masak hingga airnya Benar-benar mendidih ya Apabila sudah mendidih Apabila sudah mendidih seperti ini Kalian bisa matikan kompornya Untuk langkah terakhir Masukkan madu secukupnya Kemudian tuang air regusan Ke dalam gelas Dan tambahkan jeruk nipis secukupnya saja Kemudian aduk-aduk hingga merata Yee, sudah jadi Meskipun minuman ini simpel Tapi minuman ini punya banyak sekali manfaatnya Manfaat Wedang jahe kuyuk serecek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Azharizani Dengan nip 1240 1183 097 Saya mahasiswa dari jurusan Perbankan Syariah Dari Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulung Agung Saya dari kelompok AKN BDR 073 Untuk kegiatan KKN Kami didugaskan untuk membuat Vlog kreatif Dan kelompok kami mengangkat Tema dengan Tips menjaga kesehatan tubuh Di masa pandemi Dan untuk video yang akan saya buat Yaitu adalah Cara pembuatan Disinfektan Sesuai dengan Standar Kementerian Kesehatan Bagaimana pembuatannya Kita simak berikut ini Nah berikut adalah Alat-alat dan bahan yang perlu kita gunakan Untuk pembuatan Cairan Disinfektan Yang pertama ada Botol spray Untuk pengaplikasian Yang kedua ada Kain lab Untuk pengaplikasian Cairan disinfektan dengan lab Yang ketiga ada Cidrok makan Untuk penakaran Yang selanjutnya ada Gayung yang berisikan air Satu liter Ada juga Cairan karbel Untuk campuran Disinfektan dengan air Yang terakhir ada Cairan pemutih Pertama Kita gunakan Cairan pemutih Untuk bahan Disinfektan Kita perlu mencaparkan Satu liter air Dengan Empat tutup botol By clean Dengan tekaran 30 ml Air Pemutih Pemutih Dan Satu liter Air Bersih Satu tutup botol Berisikan Tujuh setengah Mililiter Kita campurkan Empat tutup botol Dengan Satu liter Air Kita goyang-goyangkan terlebih dahulu Agar bahan-bahan tercampur Setelah itu Kita masukkan ke dalam botol spray Secukupnya Secukupnya Untuk cara pengaplikasiannya Tinggal semprotkan Ke barang-barang Atau tempat yang ingin kita Tutupi dengan cairan Disinfektan Setelah kita Semprot Lalu tunggu hingga Mengering Kemudian Jika pengaplikasian Menggunakan kain lap Cukup kita masukkan Atau kita celupkan Kedalam cairannya Lalu kita peras Dan kita usapkan Ke area Atau tempat Yang ingin kita Aplikasikan Sama seperti hanya Spray Tunggu hingga mengering Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Rahmita Sari Disini saya dari Kelompok 73 KKN VDR Win Syed Ali Rahmatullah Terlungagung Dimana pada kesempatan kali ini Kelompok kami Mengusung tema Tips untuk menjaga Kesehatan kita Selama pandemi Oleh karena itu Saya akan memberikan Beberapa tips Untuk menjaga Kesehatan tubuh kita Selama pandemi Agar tetap sehat Tips itu Yang pertama adalah Hindari beraktivitas Di luar ruangan Jika memungkinkan Kita untuk Beraktivitas Di luar ruangan Maka lebih baik Gunakan Dua masker sekaligus Penggunaan masker yang tebal Itu akan lebih baik Untuk menghindari kita Dari penularan virus Melalui udara Tips yang kedua Selalu mencuci tangan Setelah memegang sesuatu Atau gunakan hand sanitizer Tips yang ketiga Berolahraga secara teratur Dan mengkonsumsi Makanan yang sehat Seperti sayur-sayuran Buah-buahan Dan masih banyak lagi Kemudian Kita juga bisa lho Membuat minuman tradisional Yang pastinya Baik sekali Untuk menjaga Kesehatan tubuh kita Selama pandemi Dan Minuman tradisional ini Sangat mudah sekali Untuk dibuat Mari kita lihat Video berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Nah baik teman-teman, itu adalah beberapa tips dari saya untuk menjaga kesehatan tubuh kita selama pandemi Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti semula Tetap jaga kesehatan ya Terima kasih telah menonton video ini Sampai bertemu di video-video selanjutnya Mohon maaf apabila ada salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton